Menteri Koordinator Bidang Kamaritiman dan Investasi sekaligus Koordinator PPKM Darurat Luhut Binsar Panjaitan mengakui masih banyak masalah dalam penanganan pandemi, tapi penyebaran COVID-19 saat ini menurutnya masih terkendali. Saya kira minggu ini, minggu depan kita akan mulai lihat, kita flattening, kemudian kita mulai lihat akan secara perlahan dia mulai menurun. Jadi ini semua kerjasama kita, jadi kalau ada yang bilang semua tidak terkendali, sangat tidak benar. Bahwa ada masalah, sangat banyak masalah, tapi masalah ini satu persatu kami kira kita selesaikan dengan baik. Kemudian mobilitas dan kasus COVID-19, kasus DKI kita monitor dengan DKI, juga saya kira berjalan dengan baik, yaitu dengan menggunakan data DKI Jakarta provinsi dengan data COVID-19 yang reliable sebagai benchmark, sehingga kita bisa tahu perubahan daripada kasus mobilitas yang berkolerasi yang erat dengan jumlah kasus COVID-19 di DKI Jakarta. Ini saya kira sudah jalan, dan kalau Anda lihat sudah terjadi penurunan mobilitas, namun masih jauh dari yang kita harapkan, dan jatim serta Bali masih terlihat paling rendah, dan kita akan dorong supaya itu lebih jalan. Ini tapi kan baru hari ketiga kemarin itu. Kita akan bahas lebih lanjut soal efektivitas PPKM darurat. Kita akan bergabung dengan pengamat kebijakan publik Agus Pembagios yang ini di Jakarta. Pak Agus, selamat siang. Selamat siang. Oke, ini ada pernyataan terbaru Pak tadi dari Pak Luhut Binsar Panjaitan. Katanya COVID-nya terkendali, tapi mengakui memang banyak masalah. Menurut Pak Agus? Ya, pasti banyak masalah. Kalau tidak banyak masalah kan tidak ribut kita, dan saya tidak bolak-balik Anda undangkan gitu. Nah, maksud saya, sudah lah, sekarang semua apa yang pernah saya sampaikan terjadi, nah sekarang tinggal bagaimana penegakan hukumnya. Apa namanya, saya sudah tidak lagi terserah mau apa yang dipakai dasar hukumnya, yang penting melakukan penindakan. Kita harus tegas. Nah, soal tadi yang dibahas soal kepadatan, ya karena saya lagi, dari awal dulu, tahun lalu saya bilang, hukumnya itu harus ditutup, yaitu tempat bekerja, yang non-esensial. Ya kan, tutup saja. Kalau tidak mau tutup, kenakan sanksi. Apa dasar sanksinya? Cari undang-undangnya yang bisa memberikan sanksi. Karena kalau tidak, tidak akan mungkin, kalau Anda pekerja, terus perusahaannya tidak tutup. Kalau Anda tidak masuk, pasti kena SP1, SP2, dan akhirnya dipetap. Kan itu tidak mungkin, kita bisa melarang pekerjaannya untuk tidak masuk. Jadi, sekarang mulai hari ini, tutup semua perusahaan, pabrik, perperkuan yang tidak esensial, untuk tidak masuk. Tidak usah pakai 75, 25, susah menghitungnya itu. Lalu, di sistem pendaftaran tadi juga harus, kalau tidak ada kode perusahaan apa atau sektor apa, jangan dikasih izin, sehingga heng itu sistemnya. Jadi, sekali lagi, sudah tidak usah kita banyak lagi bicara. Kita tetapkan, mana yang menjadi penyebab, tidak itunya, lakukan penindakan hukum. Kalau nanti ada tentukan-tentukan hukum, belakangan saja setelah pandemi ini selesai. Oke. Tapi memang ada ya, Pak, berarti dasar hukum yang membuat bahwa perusahaan yang saat ini bukan kritikal dan juga bukan esensial buka, ini bisa disangsi? Ya, itu menarik pertanyaan Anda, karena kan saya tadinya tidak mau ngomong lagi, karena sudah berulang-ulang saya omong. Kan, peraturan untuk pelaksanaan ini kan levelnya susah edaran dan instruksi menteri. Itu sebetulnya tidak ada kekuatan hukumnya. Makanya, mohon dicari ahli hukum pakai undang-undang mana. Karena kan sanksiannya boleh ada di undang-undang dan di perda. Di perda TKI itu ada. Nah, dipakai itu saja. Silahkan memakai apa, para ahli hukum jauh lebih tahu bisa memberikan masukan kepada Pak Menko. Oke. Berarti sekarang, kalau Pak Agus melihat bahwa ini hulunya yang harus diperbaiki, apakah harus ada perubahan kebijakan daripada menutup-menutup jalan yang membuat malah jadi ada kerumunan? Lebih baik kepolisian mengecek tempat-tempat yang memang tidak seharusnya buka, dialihkan ke situ terlebih dulu? Bukan. Jadi semua tempat kerja yang membuat masyarakat harus hadir, bekerja. Nah, itu ditutup. Ya kan? Kemudian baru tutup alat transportasinya. Transportasi umum juga berhenti. Berhenti saja semua, kan sampai tanggal 20. Karena kalau tidak, kita bawa boleh. Sekarang 29, kalau sampai 50 ribu nanti. Saya nggak tahu bagaimana pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan bisa menghendal ini. Jadi sekali lagi, yang paling penting adalah hulunya ditutup. Jangan ada nanti di pabrik baut masih bekerja. Apa esensinya pabrik baut? Ya kan? Ada pabrik kaca. Apa esensinya pabrik kaca? Kalau obat kan dagang saja. Pabrik obat bisa tutup dulu dan sebagainya. Pekerja tidak usah masuk. Pabrik ekstil dan sebagainya tidak usah masuk. Pabrik-pabrik lain stop dulu. Karena kalau tidak di stop, pekerja akan mengalir. Kalau masyarakat yang mau jalan-jalan, itu juga perlu diberikan sanksi. Ngapain jalan-jalan? Sudah tahu diberikan bahwa kita semuanya stay home. Nah, selain sanksi yang tadi juga sedang dilihat, apa sebenarnya dasar hukumnya? Bagaimana memastikan Pak evaluasi dan meyakinkan bahwa perusahaan-perusahaan yang tidak esensi dan tidak kritikal ini tutup? Gini, sekarang kondisinya sudah sangat-sangat emergensi. Kalau tahun lalu saya bicara beda, tapi dasarnya sama. Jadi sekarang pokoknya tempat bekerja yang tidak masuk esensi tutup. Pemerintah berani enggak. Kalau enggak berani, ya enggak akan. Karena tidak mungkin melarang, menyekat penduduk. Enggak mungkin. Karena kita Jabodetabek berapa? 17 juta? 20 juta? Masuk semua ke Jakarta pulang, nanti enggak mungkin ditutup. Jadi sekarang semua tempat pekerjaan yang non-esensial, setapkan, bukan buatkan peraturan menteri, non-esensial apa saja. Sebut. Setelah itu hari ini selesai, besok yang tidak masuk ke ramai di situ, tutup. Ketika tidak mau tutup, ambil tindakan aparat ke mana. Oke. Selain hulu yang harus diperbaiki, soal perusahaan yang masih buka saat ini, adakah hal-hal lain yang menurut Pak Agus masih harus dievaluasi dan diperbaiki di hari keempat penerapan PPKM darurat ini? Ya, penegakan hukumnya, jangan ada lagi pilih-pilih. Sementara gini, disekat mobil tidak boleh lewat. Tapi yang tanda kodenya RFS, RFA, RFS apa, RFS itu boleh lewat. Itu nggak boleh. Yang boleh lewat hanya VVIV. Ya, jadi semua aparat juga harus adil. Kalau tidak, nggak bisa. Kalau Pak Peraturan pakai tebang pilih. Jadi semua yang ngubil, maksud RFS atau apa, nggak boleh lewat. Sekat-sekat. Kan, itu provos, PN harus ada di situ untuk mengambil pindahkan orang-orang yang bandel menggunakan nomor-nomor khusus itu. Itu satu. Kedua juga, ya masyarakat yang keluar masih keluar berikan sanksi persoalannya, sanksinya perdasaan apa. Perda, ada DKI, ada perdanya. Silahkan dipakai. Karena kalau tidak dilaksanakan, percuma. Saya berkali, 200-an kali ngomong percuma. Tapi ya, silahkan. Saya kan bukan aparat. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain selain Anda tanya seperti sekarang. Oke, tidak boleh tebang pilih. Karena tadi, kalau di laporan rekan kami di lapangan. Tadi saya melihat itu. Ada mobil RF disuruh boleh lewat. Nggak boleh. Karena semua kendaraan yang tidak esensial yang memang tidak boleh lewat dan harus ada di rumah aja. Oke. Jika semua diperbaiki, menurut Pak Agus, bisakah target pemerintah untuk bisa menurunkan kasus harian di bawah 10 ribu ini tercapai? Bisa, kalau kita semua sepakat. Ya, jangan ada aneh-aneh. Kita ini, buzzer-nya terlalu banyak. Buzzer ini sangat mempengaruhi masyarakat, sangat mempengaruhi pengambil kebijakan. Jadi, tolong mari kita sama-sama cepat bereskan. Karena kalau lewat tanggal 20 tidak bisa beres juga, kita semua akan menikmati kekhusutan yang akan lebih parah. Itu yang harus diutamakan selain tadi perusahaan yang harus diketahui tidak boleh masuk untuk sektor esensi dan kritikal dan juga penegakan hukum. Kan kita tidak mau pakai namanya saranjina kan nggak mau. Nggak mau pakai lockdown, nggak mau. Ya sudah, tegas saja. Mempengaruhi sekarang saya sudah silahkan lah. Saya tidak kritisi lagi aturan-aturan yang ada, silahkan. Bagaimana dengan aturan yang ada itu pemerintah bisa mengambil tindakan untuk supaya kita bisa terbebas. Hari ini London sudah mengumumkan, Inggris sudah mengumumkan bebas. Semua bebas. Ya, di negara-negara itu Menteri yang, apa yang ngurusin COVID cuma satu menteri. Kita yang ngurusin COVID banyak banget. Semua masuk di satgas. Harusnya, Menteri yang tidak ngurusin COVID itu memikirkan bagaimana pasca COVID kita harus bergerak. Kalau sekarang Pak Luhut dengan izin khusus Presiden pastinya menjadikannya di Tupoksi Menteri Menko Maripin tidak ada itu urusan mengurusin COVID. Itu pasti dikasih Pak Presiden. Jadi hanya Menko saja mengurusi. Dia hanya memerintahkan yang lain. Yang lain jangan numpuk di satgas. Karena sektor-sektor sudah sibuk. Jangan dikasih tambahan lagi masuk ke ngurusin COVID. Mereka harus mengurus hal-hal yang harus disiapkan ketika COVID ini sudah pergi. Jangan-jangan nanti kita sudah pergi semua bingung mulainya lagi karena semuanya mengurus COVID. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk pandangannya pada hari ini di Kompas Siang Pak Amat Kebijakan Publik Agus Pambagio. Sehat selalu Pak Agus. Terima kasih.